Sata Reskrim, Pores Sukabumi berhasil mengamankan sejumlah anggota geng motor yang meresahkan masyarakat di wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi beberapa hari lalu. Aksi mereka yang mengacung-acungkan senjata tajam jenis celurit di jalan beredar melalui video yang di-upload di media sosial. Kapores Sukabumi AKBP Tony Prasetio menjelaskan, sebanyak 13 personil geng motor dalam video tersebut berhasil diamankan. Tujuh di antaranya masih berstatus pelajar dan sudah dipulangkan, sedangkan keenam pelaku lainnya yang membawa senjata tajam tetap diproses. Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan di antaranya tiga senjata tajam, satu alat pemukul jenis bambu, empat motor, satu unit handphone, dua helm, dan satu bendera. Para pelaku disangkakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman hukuman pidana paling lama 10 tahun penjara. Ada segera umpulan pemuda yang motor di sekitaran pelabuhan Ratu dan mereka sambil mengacukan senjata tajam, kami langsung laksanakan menjarah. Kami telah menangkap, mengamankan 15 orang. 13 orang di lokasi yang ditengarai atau diindikasikan sebagai geng motor. Sudah kami amankan dan kami klasifikasi. Klasifikasi dari 13 orang yang kami amankan tersebut, ada beberapa anak atau orang yang tidak kedapatan membawa senjata tajam, sehingga belum bisa dipersangkakan atau belum bisa dimintai pertanggung jawaban pidana. Selebihnya, membawa senjata tajam. Sehingga kami lakukan pendekakan hukum. Kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ada 6 orang. Dua sebagai tersangka, ini tolong nomenklaturnya ya, dua sebagai tersangka, dan 4 orang sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum. Yang kami tampilkan di sini ada 2 orang, kami tersangkakan karena memang umur diklasifikasikan sebagai umur dewasa. Sedangkan 4 yang lainnya, anak berhadapan dengan hukum, umur belum dewasa tidak kami tampilkan. Dari Kecematan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofian, melaporkan.